Jalan Arema FC untuk melanjutkan perjuangan pada putaran kedua Liga 1 dimulai dengan sangat terjal. Keinginan menggunakan Stadion Sultan Agung di Bantul mendapatkan banyak kerintangan. Pemerintah Kabupaten Bantul selaku pemilik SSA belum bisa memberikan izin atas penggunaan Stadion oleh Arema FC. Hal ini akibat semakin ramainya aksi penolakan yang diapungkan sejumlah pihak. Setelah mendengar masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, Pemerintah Kabupaten Bantul belum bisa mengizinkan Arema FC untuk menggunakan Stadion Sultan Agung sebagai homegrown kompetisi Liga 1 putaran kedua periode 2022-2023. Pemkap Bantul juga turut menyertakan surat yang diterbitkan. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul selaku pengelola SSA surat bernomor 427-0050 porak tertanggal 6 Januari. Itu berisi tentang pembatalan rekomendasi izin yang ditunjukkan kepada Komisaris PT AABI Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia selaku pengelola Klub Arema FC. Arema FC pun kembali ditolak di Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemprov Jateng melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tidak mengeluarkan izin penggunaan Stadion Jatir Diri Semarang untuk kandang Arema FC. Pemprov Jateng menolak Stadion Jatir Diri digunakan sebagai homebase tim Singoedan julukan Arema FC selama kompetisi BRI Liga 1. Semula dikabarkan jika Arema FC menunjuk Stadion Jatir Diri Semarang sebagai homebase ketika bertindak sebagai tuan rumah dalam laga melawan Burnio FC di Pekan ke-18. Pihak Arema FC menunjukkan Pembel lokal Semarang untuk mengirim surat permohonan penggunaan Stadion Jatir Diri sebagai homebase kepada Disporaspar Jateng sebagai pihak pengelola Stadion Jatir Diri pada 10 Januari 2023 lalu. Merespon surat tersebut Disporar Par Jateng belum memberikan izin. Kepala Disporar Par Jateng Purwanto mengatakan dengan mempertimbangkan sejumlah hal termasuk desakan dari supporter menolak Arema FC menggunakan Stadion Jatir Diri Semarang sebagai homebase pihaknya secara tegas belum bisa memberikan izin.